Salam adik-adik, nah sebelum kita beribadah, Karuben akan sampaikan panduan tetap cara ibadah. Yang pertama, siapkan alat berupa TV, iPad, tablet, dan handphone yang tersambung ke jaringan internet. Yang kedua, adik-adik diharapkan memakai pakaian rapi dan sopan selayaknya beribadah di gereja. Yang ketiga, adik-adik mengikuti instruksi kakak pembina ketika dalam beribadah, jika kakak pembina mengatakan adik-adik untuk bertepuk tangan, adik-adik senantiasa harus mengikutinya. Yang keempat, kami harapkan papi dan mami bisa menjadi figur yang baik dan contoh bagi adik-adik ketika beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Pastinya dasyat dan luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami boleh beribadah secara virtual Tuhan, biarlah lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menjaga kita sepanjang minggu ini. Mari kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiapmu. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiapmu. Terima kasih Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. 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 Kami tinggi dan engkau Haleluya Terima kasih Tuhan Engkau baik bagi kami Engkau ajaib bagi kami Haleluya Terima kasih Tuhan Kami bersimpul Kami tinggi dan engkau Haleluya Engkau Allah kami yang berkuasa Haleluya Kami sembahkan engkau Haleluya 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 Terima kasih Terima kasih Yesusku Buat anugerah Yang engkau beri Sebab hari ini Tuhan Tuhan adakah Syukur Bagimu Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakah Syukur Bagimu Adik-adik Adik-adik yang siap Memuji Tuhan lebih lagi Mari kita katakan Amin Oke Adik-adik semua Sekarang Kak Susmi ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Adik-adik semua harus pakai gerakan ya Kita mau menyanyikan pujian I love you Jesus I love you Jesus Keep God in my heart I love you Jesus I love you Jesus Keep God in my heart I love you Jesus I love you Jesus Keep God in my heart I love you Jesus Keep God in my heart I love you Jesus I love you Jesus Keep God in my heart Aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget aku cinta Yesus Dalam, 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 dalam Oke adik-adik masih tetap berkiri ya Kita mau menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit Pujian setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Sedih dan indah pelangi Lebih dalam kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Tinggi-tingginya langit Tinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Sedih dan indah pelangi Lebih dalam kasih Yesusku Kasih Yesus Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Sekali lagi Tinggi-tingginya langit Lebih tinggi Kasih Yesus Kasih Yesus Sedalam-dalam lautan Kasih Yesus Mengalahkan segalanya Mengalahkan segalanya Orang-dalam lautan Beispiel Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sedikit games nih Kak Susmi. Ya apa sih Kak gamesnya? Gamesnya yaitu mengejah huru. Oke Kak, adik-adik di rumah sudah pada siap? Siap ya? Di bermain games ya? Oke peraturannya gini adik-adik, nanti Kakak akan kasih satu kata. Tapi adik-adik harus mengejahnya dari belakang, oke? Oke. Tentu tidak gampang, betul tidak Kak Susmi. Ya betul, susah-susah gampang nih adik-adik gamesnya. Oke. Contoh ya. Contohnya misalnya, hisak. Apa tuh hisak? Hmm. Ayo adik-adik, ada yang tahu contohnya ya? Kita mulai contoh dulu, hisak. Dari belakang ya Kak? Iya dari belakang, hisak. Kasih? Oh iya betul. Nah gimana adik-adik di rumah? Ada yang udah tahu? Udah tahu belum? Itu ya, paham? Oke. Oke kita mulai ya sekarang beneran ya Kak. Udah paham Kak, ya. Siap ya. Oke kakak akan kasih susei. Apa tuh susei, susei apa ya? Apa ya? Susei. Susei apa kira-kira? Adik-adik apa ayo bisa dijawab di kolom komentar bawah ya adik-adik. Iya dijawab dijawab adik-adik. Susei, apa tuh kata susei? Hmm. Apa ya kira-kira? Yesus. Wah betul. Bener. Adik-adik ada yang salah gak nih? Adik-adik dimana bener gak? Susei. Susei itu apa ya? Oke. Oke. Yang kedua. Adik. 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 Apa ya? Ayo adik-adik jawab dulu di komentar ya. Apa ya? Cinta. Betul. Iya. Betul adik-adik. Betul. Oke masih ada lagi gak? Masih ada satu lagi. Oh masih satu lagi. Satu lagi. Ihisagnem. Ihisagnem. Kira-kira apa ayo adik-adik? Ihisagnem. Mengasihi. Betul kasus nih. Oke. Betul. Ya adik-adik di rumah juga kayaknya betul-betul semua nih. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh sungguh dan ku. Ku ingin bertumbuh sungguh dan ku. Ma lebar Yesus tolong padaku. Mari kita akan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh sungguh dan berdua lebar. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh sungguh dan ku. Ku ingin bertumbuh sungguh dan berdua lebar. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh sungguh dan berdua lebar. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh sungguh dan berdua lebar. Yesus tolong padaku. Mari kita lipat tangannya tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kakak peminah yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kakak peminah sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang alitaurat untuk mencoba Yesus. Katanya. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luga-luganya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu, Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Halo adik-adik semua. Senang sekali Kak Yunus dapat berjumpa dengan adik-adik di rumah. Tentunya adik-adik sudah pakai baju kaos warna merah atau pink ya. Dan tadi kita sudah menyaksikan sebuah film dikisahkan bagaimana cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Hari ini spesial ibadah Valentine kita boleh belajar bersama-sama tentang kasih. Nah kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Semuanya sudah dibuka Alkitabnya? Wah luar biasa. Nah dengan judul Kasih Tanpa Syarat. Adik-adik tentunya tahu dan tadi sudah menyaksikan bagaimana dikisahkan ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah seorang yang pandai yang pintar tentang kitab. Nah ahli Taurat ini nanya sama Tuhan Yesus. Guru apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya dikatakan seperti ini. Apa yang kau baca di sana di dalam hukum Taurat. Orang ini berkata adik-adik seorang ahli Taurat ini berkata bahwa harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian harus mengasihi sesamamu manusia. Nah kemudian Yesus berkata lakukanlah demikian. Kemudian ahli Taurat ini bertanya lagi adik-adik sama Tuhan Yesus. Sesamamu manusia itu siapa Tuhan? Kemudian Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana ada seseorang yang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Seseorang ini berjalan. Kemudian di tengah jalan seorang ini dirampok adik-adik. Wah kita bisa membayangkan ya adik-adik ya. Orang yang berjalan sendirian tentunya orang ini membawa banyak sekali benda-benda berharga. Mungkin uang, mungkin apalagi kain-kain yang mahal dan lain sebagainya. Banyak yang bilang orang ini adalah seorang pedagang adik-adik. Nah kemudian orang ini dirampok. Tidak hanya barang-barangnya diambil adik-adik tetapi orang ini dipukulin. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab hampir mati. Kemudian orang ini sengaja ditaruh di pinggir jalan. Sedih tidak adik-adik? Wah sedih banget nih Kak Yunus nih. Kira-kira ada yang nolong tidak ya adik-adik? Nah dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-31 dikatakan bahwa kebetulan ada seorang imam. Siapa? I-imam. Imam itu adalah orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani dibait Allah seorang imam. Kalau Kak Yunus boleh kasih gambaran mungkin imam pada zaman sekarang itu seperti hamba Tuhan. Seperti bapak pendeta atau ibu pendeta. Nah imam ini datang lewat. Waktu berjalan kemudian dilihat ada orang yang dikatakan hampir mati. Imam ini pura-pura cuek. Langsung jalan. Meninggalkan orang yang sekarat ini adik-adik. Kemudian datanglah lagi yang namanya seorang yang bernama Lewi. Nah Lewi ini kalau zaman sekarang itu adalah seorang pelayan Tuhan juga adik-adik. Nah Lewi ini datang mau pergi melayani Tuhan dibait Allah. Ketika Lewi ini melihat ada orang yang hampir mati tadi dikatakan hampir mati. Lewi ini juga tidak mau menolong. Mereka berjalan. Yang ketiga lewatlah orang Samaria. Orang Samaria dikatakan di dalam ayat ini tidak disebutkan namanya. Tapi orang ini berasal dari kota Samaria. Ketika dilihat bahwa ada orang yang sedang terkapar yang mau hampir mati ini. Dia langsung bergegas menolongnya. Membersihkan lukanya. Kemudian menaikkannya ke atas ke ledai. Kemudian dibawa ke sebuah penginapan. Bahkan orang Samaria ini berkata suruh merawat sampai sembuh. Nanti kalau kurang uangnya nanti dia datang untuk membayarnya. Nah dari tiga orang ini imam Lewi sama orang Samaria siapa yang baik hati? Wih jawabannya betul. Pasti adik-adik menjawab adalah orang Samaria. Nah dari tiga orang ini Kak Yunus mau ngasih tahu buat kalian semua. Adik-adik imam sama orang Lewi ini adalah orang yang melayani Tuhan. Melayani di baik Allah. Kenapa sih orang ini tidak mau menolong? Zaman dulu di peraturan Yahudi bahwa ketika seseorang ingin melayani Tuhan. Apalagi imam atau Lewi mau melayani ke rumah Tuhan. Mereka harus kudus. Mereka tidak boleh najis. Nah dalam peraturan Yahudi orang yang hampir mati ini adalah orang yang dianggap najis. Ketika imam atau Lewi ini mengangkat atau memegang orang yang hampir mati ini. Berarti imam atau Lewi ini dikatakan bahwa mereka najis. Tidak boleh melayani Tuhan. Makanya mereka tidak mau menolong. Mereka mementingkan untuk melayani Tuhan di baik Allah. Sedangkan orang Samaria adik-adik tahu Samaria itu adalah sebuah kota yang mana penghuninya adalah orang-orang Yahudi yang menikah campur. Mereka sangat dikucilkan. Mereka sangat dikucilkan. Mereka sangat dibenci. Mereka sangat dijauhi oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka dianggap sebagai seseorang yang tidak layak. Tapi tahu enggak adik-adik orang Samaria ini dikatakan bahwa orang Samaria ini yang menolong orang yang hampir mati itu. Dia merawat kemudian dia memberikan yang lebih dalam arti disini dibayarin penginapan dan lain sebagainya. Nah adik-adik dari kisah ini kita belajar bahwa kasih tanpa syarat. Bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Sesama kita itu siapa sih Kak Yunus? Berarti kalau aku harus mengasihi ya sesama yang sesuku dong atau yang sama-sama orang gereja. Tidak, ternyata sesama manusia ini adalah orang yang ada di sekitar kita. Baik itu tetangga kita, baik itu orang-orang di lingkungan kita, tempat tinggal kita. Itu adalah sesama kita. Ataupun orang-orang yang ada di luar sana. Dalam arti disini ketika adik-adik pergi sekolah atau pergi bersama keluarga pergi main. Kemudian ketemu dengan orang di pinggir jalan. Nah itu juga sesama kita. Dari kisah ini juga kita belajar ternyata orang Samaria ini dia menolong dengan ketulusan hatinya. Meskipun mereka dibenci oleh orang Yahudi, meskipun mereka dijauhi oleh orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini menunjukkan kasih tanpa syarat. Tidak berkata seperti ini adik-adik. Lah kan kamu kan membenci aku. Jadi aku tidak mau mengasihi ah. Tidak seperti itu. Tetapi orang Samaria meskipun orang Samaria ini dikucilkan atau dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini menunjukkan kasihnya dengan tulus. Itu tadi dia menolong orang yang hampir mati. Nah adik-adik buat kita semua pesan buat kita semua di momen Valentine ini ingat bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasihnya dalam kehidupan kita. Tuhan rela mati dalam kehidupan kita. Dan hari ini Kak Yunus mau ajak buat adik-adik semua untuk kita boleh mengaplikasikan kasih tanpa syarat kepada orang yang kita temui. Siapapun ya. Baik itu orang tua kita, koko cici, keluarga kita, engkong emak, kemudian siapa lagi bibi, orang-orang di tetangga kita, kita menunjukkan kasih kita. Nah meskipun dalam situasi covid, omikron yang sedang naik, kita tetap menunjukkan kasih kita. Contohnya sederhana aja, kita membagi masker atau menolong tetangga atau teman kita yang sedang kekurangan tanpa kita memandang sukunya, rasnya, agamanya. Karena mereka juga sesama kita. Nah ada PR buat kita semua, adik-adik bertepatan dengan hari Valentine yang kata-kata orang itu adalah hari kasih sayang. Tetapi di dalam Tuhan hari kasih sayang itu setiap hari ya, bukan hanya dirayain tanggal 14 Februari aja, tapi setiap hari. Nah tugas buat adik-adik adalah adik-adik memberikan kartu ucapan, bisa menuliskannya buat papi, buat mami, buat emak, buat engkong. Buat koko, buat cici, buat dede sebagai ucapan terima kasih kalian kepada mereka. Dan ingat dikasih coklat di dalam surat ucapannya itu atau apa ya, mungkin bisa kue atau bisa permen, yang penting yang manis. Oke dan tugasnya itu bisa kalian kumpulkan lewat video dikirimkan ke kakak-kakak pembina. Dan kakak-kakak pembina juga harus kasih contoh ya, kakak-kakak pembina juga harus mengerjakan PR ini tidak hanya adik-adik. Oke adik-adik yuk kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, bagaimana kami boleh mengasihi tanpa syarat Tuhan. Kami mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti Tuhan mengajarkan kami bagaimana orang Samaria meskipun mereka dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini tetap menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Yahudi. Terpujilah engkau Tuhan dan bela firman ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Nah adik-adik selesai sudah ibadah kita hari ini ya. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan suka cita, sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mengasihi. Nah sekarang tinggal praktekkan ya di dalam kehidupan adik-adik untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Terutama keluarga kita dan orang-orang yang di sekitar kita ya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, ayo persiapkan persembahan yang akan kita masukkan ke dalam celengan persembahan. Sudah? Sudah disiapkan? Ya kalau mau dilipat, lipat yang rapi ya. Oke berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memasukkan mari kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang kami dapatkan hari ini. Tuhan terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan selama kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Biarlah boleh menjadi memperluas pekerjaan Tuhan di Gerija Anak Holikids. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan adik-adik masukkan persembahannya ke dalam celengan persembahan. Oke terima kasih Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga kalian semua. Nah hari ini kakak-kakak diwakili oleh Kak Susi ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Buat adik yang berulang tahun di minggu ini. Ada siapa yang ulang tahun ya? Ada satu orang yang berulang tahun. Hari Sabtu tanggal 12 Februari. Siapa ya? Maximilian. Selamat ulang tahun Meksi. Panjang umur, sehat selalu. Tumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Meksi ya. Dan adik-adik pengumuman selanjutnya. Adik-adik tetap ingat ya untuk menjaga protokol kesehatan. Dimanapun adik-adik berada. Apalagi sekarang situasinya kan sedang meningkat lagi nih. Virusnya sedang banyak lagi. Adik-adik juga sedang sekolah online. Jadi sebaiknya adik-adik di rumah. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang harus membuat adik-adik keluar rumah. Jangan lupa pakai masker. Dan adik-adik juga menjaga jarak. Jangan pergi ke tempat keramaian. Tahan dulu. Diam di rumah dulu. Tetap semangat saat adik-adik belajar. Walaupun masih online. Oke kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama kembali berdoa. Semua tutup mata lipat tangannya. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap adik-adik yang sudah beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menyertai setiap kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh iya adik-adik jangan lupa kirimkan video waktu adik-adik saat beribadah. Atau foto saat adik-adik beribadah ya. Tidak usah selalu video. Tapi boleh foto juga. Dan jangan lupa absen. Kalau enggak keburu tadi di live chat adik-adik boleh absen ke kakak pembina. Dan tadi ada tugas ya dari Kak Yunus untuk membuat kartu valentine. Nanti dibuat foto atau videonya adik-adik kirimkan ke kakak-kakak pembina. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Shalom. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.